Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Tiada disangka sejumlah artis tanah hari ini ternyata tidak hanya sukses di dunia entertain, melainkan juga meraih keberhasilan di bidang pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan pencapaiannya menjadi seorang dosen di usianya yang masih muda. Dervkan Loves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang jadi dosen di usia muda. Siapa yang takkan bangga melihat pencapaian daripada artis yang satu ini? Ia tidak hanya sukses di dunia entertain, tapi juga menjadi salah satu dari seorang publik figur yang berjaya berkat keberhasilannya sebagai seorang pengusaha. Namun yang tak kalah menarik lagi adalah selebriti berpostur tubuh mungil dan mengembaskan ini juga meraih keberhasilan di bidang pendidikan. Terbukti bintang film Kukira Kaurumah ini telah menjadi dosen di usianya yang baru menginjak ke 25 tahun. Menurut berita yang beredar, Bila Prilly menjadi dosen muda praktisi, ia mengaku bisa mencapai hal itu telah melakukan registrasi ke Kemendikbud untuk jadi dosen praktisi. Reza Rahadian Bila mendengar nama Reza Rahadian, maka yang terlintas dalam benak kita adalah seorang artis yang sudah malang melintang di dunia seni peran dengan sekudang prestasi. Diketahui lelaki dengan tinggi badan 1,77 meter ini tumbuh sukses menjadi seorang aktor yang dilulukan oleh publik. Sebab dari sekian banyak sinetron, serial web dan film yang dibintanginya selalu saja diperankan dengan secara profesional dan totalitas sehingga penonton jadi larut dalam alur ceritanya. Dimana salah satu film yang berhasil menghipnotis penonton adalah Habibie dan Ainun dan serial web Layangan Putus. Bahkan berkat kepewayanya dalam berakting itu, kemudian mengantarkannya menjadi seorang dosen praktisi di Universitas Indonesia. Ia mengajar untuk mata kuliah teknik olah vokal dan akting di fakultas vokasi selama satu semester. Hervisa Novianti Semula istri dari Riki Harun ini merupakan seorang selebbit yang cukup eksis di dunia seni peran. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan dengan tinggi badan 1,65 meter ini memilih untuk menepi dari dunia akting. Tepatnya setelah dikerunin seorang anak dari hasil pernikahan. Lebih-lebih Hervisa juga telah menempuh jalan hijrah dan berhijab pula. Semenjak itu, perempuan 34 tahun ini memilih fokus sama profesi barunya sebagai seorang dosen. Hervisa sendiri mengajar di Universitas Profesor Dr. Mostopo, kampus di mana dulu dirinya sempat menimpa ilmu. Sementara itu S2 daripada menantu Dona Harun ini dilalui di Institut Pertanian Bogor. Ia kala itu tepatnya pada tahun 2017 awal berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan yakni 3,61. Ellen Ciribel Pemilik nama asli Ellen Nita Firdiana menjadi salah satu dari eks-vokalis Ciribel yang sudah lama tak terlihat di layar kaca. Kini perempuan berperas ayunan berperawakan manis yang diketahui telah berhijab ini disibukkan dengan aktivitas barunya. Dilansir dari sonaliterasi.id bahwa setelah lulus S2 dari Politeknik Negeri Malang, Ellen diterima menjadi seorang BNS. Dan bahkan perempuan 29 tahun ini juga disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang dosen di kampus di mana dirinya dulu meraih gelar S2. Ia dikabarkan mengajar mata kuliah akuntansi. Sampai jumpa di video selanjutnya.